Intro Wey Asik banget nih ya Kita mau makan-makan nih kan Lagi spesial banget sama hudnya Transmedia Tech Yang ke 21 Makanya kita menghadirkan Tayangan 21 menu yang Fenomenal Betul ya Contohnya kita udah pernah cobain Seafood Ngamprak Itu salah satu tempat makan yang bener-bener Rame banget mejanya Gak boleh rapi harus berantakan Wow kayak gimana nih Nah ini ada fittingnya nih Ada Seafood Ngamprak Yang sempet bikin semua orang geger Wajib untuk update Nah Seafood yang satu ini nih jadi viral Dan benjamur dimana-mana Karena banyak banget yang dagangin Mereka jadi nge-launching menu Seafood Ngamprak Kayak gini karena aneka Seafood Super lengkap di dalamnya dengan sajian Hamparan di atas meja yang khas Bener-bener bikin kalap dan lahap makannya Menggugah selera banget gak sih Wow seru kan Seru banget Oh ada lagi Yang mana Yang bener-bener fenomenal juga Garlic bread Oh iya itu tau gak Tempatnya rame banget Iya ya Iya Oh pantesan Pasti pada penasaran yang ini nih Yang itu tuh 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 Korean garlic bread Kalau yang ini fenomenal dar-der-dor nya Pada tahun 2020 besti Roti yang diselimuti dengan garlic dan cheese super menggoda Yang bikin semua orang auto ngiler menghirup aromanya Apalagi Looksnya yang menggugah dan mempesona banget Kayak bikin lidah bergetar Buat yang gak sabar langsung landingin ke mulut Ini-ini-ini yang ini nih Wajib nih gak boleh ketinggalan Kita bakal datengin salah satu makanan fenomenal Pada zamannya yang ternyata Sampai sekarang masih ngehits Pencinta makanan simple ini bener-bener Masih banyak banget merajalela Tau gak sih kita mau rewind dulu nih Biar kalian pada inget besti Satetai Chan Satet sederhana tanpa bumbu kecap yang langsung dibakar ke api membara Bener-bener bikin warga pencinta kuliner langsung jatuh cinta Karena rasanya yang simple, gurih dan nagih Apalagi disandingkan dengan kalut jamur dan sambut tae chan yang pedes dan khas Bikin semuanya tuh gagal move on sama kenikmatan satetai chan ini Jangan lupa satetai chan yang kulit ya Dan crispy nya Karena sekarang menu-menu tae chan udah next level nih Ini salah satu menu fenomenal juga nih Bener Ini ada satetai chan Ingat gak? Begitu pertama muncul satetai chan Gak lama tuh banyak banget orang yang menjual satetai chan Yes Ya kan itu dan macem-macem jenis bentuk dan rupa Betul Tapi kalo di Bang Yoyo ini Satetai chan itu eksklusif Kenapa? Soalnya liat potongan dagingnya tuh gede-gede Oh iya betul Tuh Ya Matangnya juga sempurna Tekin terkenalnya satu hari tuh bisa habis 7 ribu tusuk 7 ribu tusuk? Ya Aduh itu ini pasin satenya pegel gak ya? Kita coba yang mana teh? Kita coba yang bagi ayam Oke Ini ada yang kursi Oh langsung ya Wow Hajar teh Ini bisa ditambahin juga Kaldu jamur Kaldu jamur ya Tapi terjamur selera sih ya Ini takut keasinan ya Let's go Bismillahirrahmanirrahim Wah matangnya bagus banget Berapa ya? Dan dagingnya empuk banget Enggak amis Betul Padahal potongan dagingnya tuh tebel-tebel banget Enak sih Banget Soalnya satennya tuh kayak dibumbuin Biasanya kalo tai chan dia tuh bener-bener kayak putih doang dagingnya Tapi ini dagingnya kayak dibumbuin dikit Jadi si dagingnya juga udah ada kayak marinasinya tuh agak asin Tapi sambalnya agak asem Jadi dia kayak combo yang pas banget sih Dia juga biasanya kalo tai chan itu pake dada Tapi yang ini dia pake paha Oh iya Nah jadi kalo dipake paha jadi ada lemak-lemaknya dikit Jadi lebih aduisi gitu ya Iya terus ada kayak tulang-tulang mudanya gitu teh Hmm Tonton enak banget teh Empuk banget Empuk banget Ini udah menyatu sempurna ya Enggak ada yang masih kayak beras-beras gitu ya Enggak Tontonnya enak banget dahsyat Wah kacau Kulitnya ya Besti Kulitnya enak banget Enak banget Enak banget Ini begitu garing di luarnya ya Tapi masih tetap dapet kenyalnya Iya Sebenernya gini Kadang-kadang orang kalo bikin tai chan kulit itu Dia tuh rada kering kulitnya Hmm Jadi bener-bener kayak Kayak garing banget Oh iya Karena digoreng Karena kan sebenernya digoreng kalo dia Nah ini tuh dia gorengnya gak terlalu lama teh Jadi lemak-lemak yang nempel di kulit itu masih bersisa Iya Jadi kenyal-kenyalnya itu masih ada Iya Baru dia bakar tuh Pantesan aja Sampai saat ini Seti tai chan gak ada matinya Masih fenomenal Sampai sekarang Dan yang ini akan kita nikmati tuh sate tai chan goreng Nah ini tuh gak semua punya teh Oh Ini khas banget disini di Bang Yoyo ini Bang Yoyo ini ya Wow Wow Ini ini Dia kayak tempura gitu Betul Tuh Pakai tepung roti ya Ya tepung ini cantik banget keliatannya ya Hmm Yuk Tau gak rasanya kayak apa? Kayak chicken nugget Iya bener Iya Enak banget Karena si tepungnya sendiri tuh udah ada rasanya ya Iya tapi gak kegurihan Dan bumbu di dalamnya tuh juga gak Gak terlalu Apa? Strong Tapi teksturnya yang kita perhatiin disini ya Dia tuh garingnya tuh garing banget Luarnya Bener Parah Dan guys meskipun dia berbalu tepung Tapi di dalamnya Kisian si Potongan ayam tetap gede sih Bener Gak kaleng-kaleng Sebenernya ini ide-ide yang menarik juga ya Buat kalau misalnya buat anak-anak Kalau misalnya mereka pengen makan kan Serta susah anak kecil Iya Menurut aku kalau diperselin saya Tetechan ini Makan pakai nasi pasti pada mau Soalnya kan dia ada garing-garingnya Terus dia ada rasa gurih-gurihnya Betul Terus dia tuh udah gak ada pedes-pedes sama sekali Pedesnya tuh cuman dari sambalnya Dan kalau Secara tampilan juga menarik loh Bener menarik banget Jadi kalau misalnya mereka mau makan Dibeliin pas fresh ini Pas lagi garing-garingnya Iya Enak banget pasti kan Enak kan pasti suka Secara anak-anak kan pasti senang yang kriuk-kriuk loh Suaranya aja Pantesan kan sampai sekarang makanan yang simple ini masih jadi inceran warga pecinta kuliner Best Besti jangan kemana-mana Karena kita akan masih meripu Lebih banyak lagi menemuk fenomena lainnya ya Dan waktunya sekarang kita kasih rating nih di Boleh pokoknya buat saatnya Tetechan Bang Yoyo Lokasi di tempat nilainya Sampai Sampai Mantap Bikin lapar prove Aprove 2 6 E Terima kasih telah menonton!